Pengabdian masyarakat ini dilakukan pada tiga tempat yaitu Yang pertama adalah Badan Usami Desa atau Bumdes Beriuk Iktiar Desa Pakuan Sekawan Sejati Kecamatan Normada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Yang kedua adalah Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes Renville Desa Kalipait, Kecamatan Tegalimo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur Dan yang terakhir adalah Koperasi Mulita Arum Sejatera Desa Duku Arum, Kecamatan Megalu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Ada pun pelatihan yang dilakukan antara lain adalah Pelatihan Penyusunan Motivasi Perjalanan Impian Pribadi Pelatihan Pengelolaan Keuangan Pribadi Pelatihan Bisnis Model Sosial Serta Pelatihan Pengelolaan Keuangan Organisasi untuk Bumdes dan Lembaga Keuangan Desa Pelatihan Pengelolaan Keuangan Besgehen Selamat menikmati! Pelatihan Pengelolaan Keuangan Pelatihan Katal Reza Pelatihan keuangan Pelatihanhan Keuangan Pelatihan Keuangan Terima kasih telah menonton Jadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih Buat tim ITS yang selama ini telah memberikan kami pelatihan literasi finansial Bagaimana mengatur keuangan baik secara keorganisasian maupun secara pribadi Jadi ada pun ilmu yang kami dapatkan dari selama mengikuti literasi ini sangat luar biasa Sangat banyak sekali dari yang tadinya kami tidak mengetahui bagaimana cara mengatur keuangan Sekarang setelah melakukan pelatihan ini Alhamdulillah kami paling tidak bisa mengatur keuangan kami Sekali lagi pesan atau kesan yang kami ingin sampaikan buat pelatihan ini Untuk pelatihan ini sangat luar biasa Sangat memberikan dampak yang sangat positif buat kami secara kelembagaan dan buat kami secara pribadi Kamu ucapkan terima kasih juga kepada tim pengembang literasi finansial ITS Maupun tim KKN dari ITS yang telah sedih datang ke kampung kami Untuk memberikan ilmu pengetahuan yang banyak tentang literasi keuangan Dari hal-hal tersebut ini menjadikan semangat yang tersendiri bagi warga dan bundes Dan tentunya itu sangat penting sekali Terutama seperti manajemen literasi Saya pikir teman-teman bundes yang baru ini sangat-sangat dibutuhkan atau sangat-sangat perlu Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya yang ada di bundes tersebut Dan ini menjadi cikal bakal awal fondasi dasar ketika bundes itu mau menjadi besar Itu sebagian yang mungkin diterima yang menjadi hal positifnya bagi kegiatan yang ada ini Dari teman-teman ITS Tentunya harapan kita sambung kegiatan-sambung kegiatan terus untuk menciptakan perubahan-perubahan yang ada di bundes talipain ini Perubahan yang lebih positif Sangat-sangat bermanfaat sekali Akhirnya ketika kemarin itu ada beberapa kelompok yang bisa tergabung Atau misalkan mempersentuh untuk kegiatan finansial literasi Ada kelompok pemuda yang terwakili oleh GPP Ada kelompok sanggir, ada kelompok perwak kreatif Dan tentunya ada buka ibu-ibu PKK yang tergabung di situ selain bundes Dan di situ kegiatan ini menjadikan modal utama untuk bagaimana belajar berorganisasi dan bagaimana belajar tentang manajemen keuangannya Efek yang di masyarakat tentunya menjadi daya tarik tersendiri Terkait dengan program-program yang langsung menyentuh di masyarakat ini Kegiatan-kegiatannya teman-teman BTS yang ada di desa Kalipait ini Sangat-sangat memberikan inspirasi Memberikan inspirasi kepada warga kita Yang ada di kampung ini Kali lagi saya ucapkan terima kasih lah Tentunya akan ada tarjetan-tarjetan pencapaian apa yang menjadi harapan dari masyarakat Itu kemarin sudah dari BTS memberikan itu Dengan pelatihan finansial, legislasi Pengurus BUMDES lebih memahami tentang manajemen keuangannya Kepitakan banyak terima kasih kepada anak-anak BTS Yang selama ini sudah membantu Yang dulunya di desa Kalipait ini belum ada Sekarang bisa menjadi ada Dan juga berharap kami sebagai Kepala Desa Untuk selalu anak-anak BTS ini Untuk mendampingi kegiatan-kegiatan yang ada di desa Kalipait Ini pelatihan finansial ini Tanya sekali yang kami dapatkan Tidak hanya untuk operasi kami Tetapi juga untuk mengelola keuangan pribadi Atau keluarga yang selama ini belum pernah kami dapatkan Pematerinya baik, ramah, dan komunikatif Sehingga kami bisa cepat menangkap materi yang disampaikan dengan baik Satu, kami lebih tahu cara mengelola keuangan pribadi Dua, untuk mencapai kesuksesan dalam mengelola organisasi Harus punya mimpi ke depan yang lebih baik Banyak pelatihan yang kami ikuti selama ini Tetapi dengan adanya pelatihan literasi finansial Dari tim pengabdian masyarakat ITS Kami bisa lebih memahami prinsip-prinsip Dan tujuan tetap kelola Serta memahami fungsi dan peran manajemen keuangan Saya mengucapkan terima kasih kepada tim pengabdian masyarakat ITS Yang telah memberikan pelatihan literasi finansial Kepada Koperasi Arung Sejahtera Desa Duku Harum, Kejamatan Mekaluh, Kabupaten Jombang Semoga ilmu yang kami dapatkan Bisa bermanfaat bagi koperasi kami dan masyarakat Duku Harum Terima kasih Terima kasih